Saudara seorang pasien positif COVID-19 yang kabur di Sumenem, Jawa Timur, kini sudah kembali. Pasien ternyata kabur untuk menemui istrinya yang melahirkan, sekaligus mengazani sang anak. Mungkin pengembudi beca ini tidak tahu bahwa penumpang yang ia bawa adalah pasien positif COVID-19 yang kabur dari rumah sakit. Dari video amatir, pasien kembali ke RSUD Dr. Muhammad Anwar Sumeneb pada Senin malam. Kepada pihak rumah sakit, pasien mengaku kabur untuk menemani sang istri yang akan melahirkan. Ia juga ingin mengazankan sendiri anaknya. Menemui keluarganya saja, melakukan tugasnya. Hanya sekedar menemui keluarganya dan berkomunikasi dengan keluarganya, melakukan tugas-tugas yang memang harus dikerjakan, itu saja. Pihak puskesmas ternyata tidak mengetahui bahwa ayah sang bayi adalah pasien positif COVID-19 yang kabur dari ruang isolasi RSUD Dr. Muhammad Anwar Sumeneb. Pasien mendatangi puskesmas pada minggu 5 Juli 2020 siang. Selain menemani sang istri, pasien positif COVID-19 itu juga sempat mengazani anaknya yang baru lahir. Kesokan harinya, pihak puskesmas memperbolehkan keluarga itu kembali ke rumah mereka. Sekitar jam setengah tujuh, setelah dibersihkan itu diminta untuk diadani oleh bapaknya. Dibilangnya sih bapaknya, tapi kami kurang paham apa bapaknya itu siapa. Maksudnya kami anggap dia adalah bapak seperti pasien kami yang lain. Sesuai protokol, tim COVID-19 kabupaten harus melakukan tracing terhadap seluruh keluarga yang ditemui oleh warga positif COVID-19 yang kabur. Termasuk anak pasien yang baru saja lahir.